Jelangkung berasal dari kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, yakni Kailanggong. Istilah tersebut bermakna si kakek keranjang sayur. Dikisahkan, orang-orang kuno, biasanya memanggil roh nenek moyang mereka untuk melindungi anak-anak. Roh-roh itu kemudian diberikan ritual tertentu agar mendiamik sebuah boneka, benda yang akrab dimainkan oleh anak-anak. Ada versi lain pula soal Jelangkung ini. Jelangkung, dipercaya berasal dari permainan sekaligus tarian tradisional masyarakat Jawa, yakni Ninitowong. Ninitowong adalah boneka yang didandani pakaian penaro perempuan. Kemudian, secara ajaib bisa bergerak sendiri. Hal tersebut disebabkan karena boneka telah dirasuki oleh roh halus yang diundang dengan mantra dan sesajen. Tentu, itu saja belum cukup. Ada hal lain yang perlu disiapkan, yakni memerlukan sejumput tanah kuburan sebagai media pembangkit roh. Selain itu, kamu perlu menyiapkan jajanan pasar atau gorengan sebanyak 7 rupa, kembang 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih, masing-masing 2 gelas. Kemudian pena atau pensil yang diikat di tangan boneka, serta kertas untuk menulis jawaban, saat roh sudah masuk. Terima kasih telah menonton!